Aku mau ngaliput lagi tentang kenapa Bekasi bisa terkenal itu awalnya dari pengobatan alternatif Pak Suhendar yang terkenal. Sebelum jalan ini jadi. Nah ini gangnya guys, aku ulangin lagi ya. Entahlah itu, pembuktiannya aku belum tahu ya. Mungkin hanya para laki-laki yang bisa membuktikannya. Terlihat pada hari Selasa tanggal 18 Juli. Senjak sunrise masih terlihat jingga ya. Ini dulu mangkanya jatuh ke disini, mangkanya bagus. Jadi buat kalian ya yang saat ini ekonominya lagi terburuk gitu kan. Karena dampak dari 2023 ini resesi dunia ya, geng. Walau yang awam tidak menyadari hal ini sih. Warna jingga di ufuk barat masih terlihat. Baru saja tenggelamnya matahari gengs. Jadi jangan cuma karena kalian tidak punya uang, terus kalian berhenti, bergerak gitu. Tidak diserangkan seperti itu guys. Terus-terus bertawakal, terus terus berjalan, pikiran tidak boleh beku, tidak boleh putus asa ya. Jangan sampai hanya karena tidak ada uang. Apapun pekerjaan di dunia ini, boleh dikerjakan yang penting hal, guys. Tidak perlu gengsi. Kita hidup di negeri kita sendiri. Buat apa gengsi? Ini aku sempat beli ini. Ini aku sarung hape tapi belum sempat. Jadi, aku baru saja melakukan sholatnya mah depan rumah suda dan mesin gitu. Yang aku bilang mesinnya kayak agak ventilasinya sedikit terganggu gimana ya. Tidak ada banget yang sholat disitu laki-laki semua gitu. Perempuan ini enggak ada satu, kecuali hampir kaget saat melihat bayangan ini sendiri. Ada bayangan ini. Apa itu? Gue mentahunya diri gue sendiri. Bebek sepi nih jam segini. Belum ramai. Ntar udah malam dikit nih bebek. Ini bumbunya enak guys. Dia pindah dari seberang awalnya di seberang. Ini ada sebelah. Tapi aku belum pernah nyoba. Ini padang yang dulu langganan aku. Cuma orangnya dari asing. Sebelahnya emang goda iman sih wanginya. Ini basolnya juga lari setarang. Bodal casol. Jadi dulu sempat kayak digosipin basol ini. Bodal ini. Katanya tergecampur dengan daging tikus atau apalah itu gitu. Sempat di penjara. Mohon maaf guys video kemarin tuh kayak absurd banget. Jadi aku tuh kayak lagi. Gak lo atau apa gitu. Bikin video. Gak fokus lagi kan. Yang kampung Konoha itu. Oh manudurasinya lumayan lama. Tiga menit gitu kan. Jadi aku bikinnya gak konsen gitu. Gak tau aku belum ngecek yang nonton siapa gitu. Aku datang ke Mall Galaxy ini. Kenapa? Karena selain dekat. Tidak perlu naik angkor. Naik gojek. Ini sambalnya enak. Jadi aku tuh kayak. Sambil olahraga. Gitu dengan jalan cepat kayak gini. Ya sedikit membakar kalori. Sedikit menyehatkan jantung dengan jalan cepat gitu. Karena seharian di rumah. Aku juga tidur agak tolak. Habis subuh. Sekarang baru bisa tidur. Ini ada ayam penyet sambal hijau. Ini yang dagangnya orang Banten. Terus aku semarin mau beli. Ya ampun. Lucu banget. Aku mau beli. Dia baru mau buka nih. Kayaknya baru. Nasi udut langganan. Apa? Belum pasang gorden. Ya aku mau sempat bali gitu. Karena disini sudah habis. Bila aku ke sebelah. Terus nanya ke dia. Apa? Apa kepala ayam itu? Berapa gitu kan kepala ayamnya? Ada isi 2.000.000. Bagaimana mbak mau? Kita coba tawar gitu deh. Kan di tempat lain emang cuma 3.000.000. bagi adekan di harga jual Rp4.000 gimana kalo Rp7.000 jadi diskon Rp1.000 ganda sih gue cuman kayak ngetes gitu aja anaknya gontong gitu ya oh gak bisa oh ya udah gak apa-apa deh gak jadi padahal mah emang gue kayak gue udah awal dari awal udah ngomong bang gak usah digoreng gitu kan wajar dong kalo gak digoreng kan gak hemah gas minyak kesualikan memang harga biasa dengan harga Rp4.000 dua biji kepala itu digoreng kan ada biaya tambahan dong dengan digoreng itu kalo tidak digoreng kan ada pengurangan biaya jadi wajar kalo gue tawar Rp2.000 kan buat meong gue awal ya udah gue bilang sate nya muncul lagi ini rame lagi ini rame lagi kok ada mie ayam ini ada apa sop kambing gue belum pernah beluh ini ini ada ayam goreng favorit nih ayam gorengnya enak tau sabananya depan depan polsek 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 ya kan emak mama ya walaupun seibu juga berarti gitu bukan berarti apa ya maksud gue maksud gue ya seharga kepala gitu ya dimengkepal ayam dan bukan buat gue makan juga gitu udah dari awal udah bilang buat kucing gitu buat si meme gak usah digoreng gitu udah udah lucunya gua sempet itu orang yang kan emak belaga bokel gitu kan kalo emang gak cocok ya udah gua gak jadi belaga pilon aja gitu tadi gua rencana mah mau sholat maghrib di azikra kayak kemarin jamaah gitu eh kemarin isya terus akhirnya pas baru wudhu gitu baru wudhu baru wudhu gak taunya azam gak berpumandang daripada gue gak berjamaah yaudah larilah gue ke masjid depan rumah eh gue di belakang rumah ada nemuin telur kecil-kecil kayak telur burung darah atau telur ayam di gotbah awalnya ada dua kan gua liat ada telur sempet kayak gua kan suka ya telur ayam kali ya telur ayam kan mahal ya kayaknya sih telur ayam gitu segede kecil gitu nah telur ayam kan eh bukan mahal sih gak mahal maksudnya kayak gua dulu seneng banget beli telur ayam kampung gua itu ngesen ke orang dan emang gak apa limit edition gitu gak susah gitu mencari nya terus gua buru-buru sama apa solap gitu gak sempet lagi kan di dalam got gitu kan kotor gua mau nanya sama abang sebelah juga itu kan nyambung ke apa nyambung ke bengkel abangnya cuma waktu gua gak ada buat sholat gitu udah gua biarin aja dah eh ternyata udah agak kesana dikit banyak geng gitu 4,5,6 udah kayak hitam karena apa air got gitu tercampur air got gitu jadi gua jijik bukannya malah kayak bermiat mau ngambil kalau kebanyakan berarti orang juga kan tau gitu disitu banyak telur ayam yang terabaikan jadi orang gak mau ngambil berarti orang udah tau atau mungkin karena jijik kok gak ngambil sih deh gue beli gorengannya tapi belum ada waktu eh gorengannya panas gitu gorengannya baru diangkat gorengan tuh enaknya ya panas gitu apapun itu ayam goreng aja gua sukanya yang baru diangkat gitu gua selama ini beli ayam goreng walaupun yang merek ya pasti merek terkenal sih yang sering buat menguangin di mall itu harus yang baru diangkat geng gua rela nunggu 20 menit daripada gua yang sebenernya semua anget gitu kan mereka simpan di satu penyimpanan semacam apa ya oven gitu deh oven tapi tetep yang baru banget diangkat itu udah lama banget kebiasaan itu karena bagi gua ayam goreng yang baru diangkat itu rasanya lebih wow dibandingkan yang dingin gitu ini segera